Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau infoin atau aku mau share Keranjang kuning di tiktok udah gak ada untuk share link Shopee Affiliate Jadi sebenernya tuh keranjang kuning di tiktoknya masih ada teman-teman Cuman kalau misalkan kita mau share link Shopee Affiliate atau produk-produk Shopee itu udah gak bisa Kenapa? Karena URL tempat kita share linknya itu langsung menuju ke tiktok shop gitu Disini aku bakalan kasih info dulu nih sebelum ke tutorialnya Bener gak sih share link di tiktok keranjang kuningnya udah gak bisa menuju tautan Shopee Nanti aku bakalan buktiin di tutorialnya ya Supaya kalian juga gak penasaran Bahkan ada yang nanya ke aku nih di video tentang keranjang kuning sebelumnya Dia nanya kok ada beberapa apa namanya ada beberapa video yang masih bisa menautkan keranjang kuningnya ke Shopee gitu Mungkin itu bisa aja video yang lama atau video yang dulu pas kita masih bisa menautkan keranjang kuning teman-teman Tapi untuk saat ini dan sekarang kita udah gak bisa menautkan link Shopee Affiliate ke keranjang kuning di tiktok gitu Tapi kalau misalkan buat temen-temen nih yang suka sharing Shopee Affiliate kayak aku Itu kalian gak usah khawatir karena masih ada cara lain supaya kita masih bisa share link Shopee Affiliate di tiktok Caranya itu kalian harus pakai milshake jadi itu link di video gitu loh Itu bisa banget kalian jadiin solusi Kalau misalkan kalian gak bisa share link apa namanya pakai keranjang kuning itu gak masalah Karena kita masih bisa share link di bio dengan menggunakan aplikasi milshake itu gitu kayak Kalau misalkan buat temen-temen yang belum tahu gimana caranya membuat milshake untuk nulis link bio Itu cek aja di description box karena aku juga udah bikin videonya Jadi langsung aja ke videonya ya supaya kalian bisa lebih mengerti gitu Oke buat temen-temen nih yang pengen tahu tutorialnya bener gak sih keranjang di tiktok Udah gak bisa menautkan link Shopee Affiliate Langsung aja simak video berikut ini Oke temen-temen jadi aku bakalan kasih ini tutorialnya ya Apakah kita bisa salin link untuk keranjang kuning di tiktok shop Supaya bisa menuju ke link Shopee di tiktok ya maksudnya Kita akan masuk dulu ke Shopee karena kita akan saling link terlebih dahulu Oke kita akan menyalin link tas ini ya contohnya Eh sorry kok malah masuk ke sini Nah ini dia tasnya Kita akan salin tautan Nah dan jangan lupa download juga foto dari tas tersebut Oke berhasil menyimpan foto Terus kita akan langsung masuk ke tiktok Tambahkan fotonya Nah oke berikutnya Terus kita tulis aja caption apapun ya Dan jangan lupa masukin tagar Nah udah kita Ini tulis tambahkan tautan Nah tambahkan tautannya itu Ini ada produk ya kita pilih produk Nah ini dia belum ada produk yang tersedia Tambah lebih banyak produk Ada afiliasi ada tiktok shop Coba kita lihat ya kalau yang tiktok shop Kayak gini belum ada produk Terus kalau yang afiliasi Nah ini dia yang aku bilang tadi Jadi kalau misalkan kita klik afiliasi Itu langsung menuju ke afiliasi punya tiktoknya Jadi langsung ke beranda punya tiktok teman-teman Jadi kita gak bisa masukin linknya Tadi kan aku udah copy linknya Udah salin link Aku tadinya mau masukin linknya Cuman memang disini udah gak ada gitu loh Udah gak ada kolom untuk memasukkan linknya gitu Jadi memang si tiktok itu mengarahkan linknya itu Masuk ke tiktoknya Apa namanya Ke produknya tiktok gitu loh Jadi kita udah gak bisa lagi masukin Link Shopee affiliate Di tiktok teman-teman Ini dia ya Udah aku buktiin bahwa Memang gak bisa masukin link Shopee affiliate di tiktok teman-teman Oke itu dia video dari aku Semoga bermanfaat Oke teman-teman Jadi tadi adalah tutorial dari aku Mengenai keranjang kuning di tiktok Yang masih bener-bener penasaran banget Kalian bisa coba itu sendiri Karena memang udah gak bisa gitu loh Dan semoga video dari aku bisa bermanfaat ya Dan solusinya juga bisa kalian pake Semoga bisa bermanfaat juga Jangan lupa like, komen, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye bye